Intro Mitra Idola kita akan mendiskusikan hal ini, membahas hal ini ya tentang Brexit Membaca dampak ancaman dan peluang Brexit bagi Indonesia Bersama Direktur Eksekutif Kor Indonesia, Mohamad Faisal Pak Mohamad Faisal, Inggris Raya telah resmi nih keluar dari Uni Eropa Brexit, maat kemarin ya 31 Januari ya Itu kan artinya Inggris gak lagi membuka kerjasama Termasuk urusan perdagangan via Uni Eropa, betul ya Pak Faisal? Betul, tidak melalui skema Uni Eropa Tidak melalui itu, nah kalau kita membaca situasi ini Ada gak implikasi dan pengaruh bagi kita Indonesia Di sisi investasi khususnya Pak Mohamad Faisal? Kita lihat dulu hubungan langsung ya Bagaimana sih sebetulnya posisi Uni Eropa, posisi Inggris dengan kita Oke Nah pertama Uni Eropa itu kalau kita lihat dari perdagangan Dia mitra dagang nomor 5, ya 5 besar Nah itu paling tidak sebelum Inggris keluar Inggris sendiri, Inggris secara single sendiri Itu yang merupakan mitra dagang nomor 20 Jadi agak jauh ya sebetulnya Di luar 10 besar Nah jadi kalau dikatakan secara langsung dampaknya bagi kita Terutama dari perdagangan bagaimana Karena saya pikir relatif lebih kecil karena kita lebih banyak bergantung pada Negara-negara mitra paling besar itu misalnya China, Amerika, ASEAN gitu ya Paling dekat Jepang, India Jadi agak jauh sebetulnya kalau dapat langsung ya Jadi tapi bagaimanapun Inggris itu kalau kita melihat dari perdagangannya Kita mengekspor paling tidak ada tiga yang paling besar Ya untuk di ekspor Inggris Satu itu adalah alas kaki dan kelompok alas kaki, sepatu, sendal dan lain-lain Lalu yang kedua itu produk kayu dan turunannya Lalu yang ketiga itu adalah tekstil dan produk tekstil Itu jadi tiga-tiga itu memang merupakan produk andalan kita secara global Dan tiga besar itu yang ada yang ekspor kita ke Inggris Jadi dampaknya Jadi kalau kita letakkan dalam konteksnya itu agak sebetulnya Inggris Bukan yang paling besar Bukan termasuk 10 yang besar Tapi biar bagaimanapun dia merupakan negara tujuan ekspor bagi tiga kelompok besar Daripada produk ekspor kita Jadi nah itu konteksnya sekarang Nah terus bagaimana dampaknya bagi kita kalau dia keluar Nah kalau saya melihatnya dampak langsungnya tidak terlalu besar Apalagi Brexit ini sebetulnya sudah di prosesnya bukan baru sekarang tiba-tiba Sudah beberapa tahun yang lalu Atau dari tahun lalu Nah sekarang tinggal gongnya gitu ya Nah sekarang kalau dibagi investasi Nah sebetulnya ini tadi Investasi juga Inggris memang juga salah satu yang paling Kalau dari perdagangan nomor 20 Investasi mungkin lebih tinggi dia pandu rankingnya Jadi mungkin sekitar 10 sampai 15 besar Jadi cukup lebih signifikan ya kalau untuk urusan investasi Nah tapi yang membedakan kalau dia keluar dari Uni Eropa itu tadi Jadi kalau urusan hubungan dengan keluar termasuk dengan Indonesia Tidak lagi melalui skema Uni Eropa Nah apakah itu positif atau negatif Ya ada negatifnya mungkin ada tapi saya melihat paling tidak ada satu yang positif nih yang mungkin kita perlu tahu Nah jadi pertama nih kita kan tahu selama ini untuk urusan dagang Kita punya ada masalah dengan Uni Eropa Untuk terutama Uni Eropa ini satu kawasan mitra dagang yang ketat sekali dalam menerapkan yang disebut dengan non-tarif measures Atau hambatan perdagangan non-tarif Jadi standar-standarnya itu sangat komplikatif dan sebagainya Dan salah satu yang saat ini bermasalah atau susah masuk ke pasar Uni Eropa itu adalah sawit Karena sawit ini dituduh sebagai produk yang tidak ramah lingkungan Yang banyak merusak hutan Yang banyak mempekerjakan child labor ya anak-anak di bawah umur Nah ini yang kemudian sawit yang sebetulnya merupakan nomor satu ya produk nomor satu ekspor kita Itu susah masuk ke Uni Eropa Nah Inggris ketika dia pecah dari Uni Eropa sekarang Nah ini berpeluang bahwa dia tidak lagi manut atau patuh terhadap kesepakatan Uni Eropa Sehingga sawit kalau di Uni Eropa sekarang susah bisa jadi lebih gampang untuk masuk ke Inggris Dan itu juga sudah disampaikan juga oleh Duta Besar Inggris bagi Indonesia Bahwa paling tidak di Inggris berbeda pandangan untuk masalah sawit Jadi dia memahami bahwa sawit berhubungan komunitas antara lain Jadi artinya disitu paling tidak secara verbal di awal dikatakan bahwa akan ada peluang dari sisi sawit Kita harus optimalkan nih maksudnya ya Optimalkan gitu ya Jadi satu sisi itu Nah tapi mungkin ada juga dampak negatifnya Nah paling tidak secara tidak langsung Kalau kita melihat bagaimana dampak berpisahnya Inggris dari Uni Eropa terhadap perekonomian global Yusufnya di tahun 2020 ini Karena kalau kita melihat nih Kita sekarang melihat dinamika nih di awal 2020 Ini kan ada beberapa peristiwa yang cukup mengejutkan Walaupun Brexit sendiri sudah proses sudah lama Tapi paling tidak pertama Di awal tahun itu Amerika kemudian ada berkonflik dengan Iran Dan ini cukup mengganggu dinamika politik yang juga bisa merambah ekonomi Kalau kita berbicara masalah harga minyak Nah lalu yang kedua Yang masih berlangsung sekarang Penyebaran virus novel Corona Yang dari China yang berpotensi itu juga mempengaruhi perekonomian China Dan kalau China tentu saja hubungan dagangnya lebih dekat lagi dengan Indonesia dibandingkan dengan Inggris Nah lalu yang ketiga sekarang Brexit Nah jadi sudah ada beberapa rangkaian peristiwa di awal 2020 Yang artinya sebetulnya di awal 2020 ini Ketidakpastian dinamika ekonomi global itu sudah mulai kelihatan sejak awal Sebetulnya kita sudah memprediksikan itu sejak tahun lalu Bahwa beberapa tahun terakhir Terutama sejak Trump terpilih jadi presiden Nah ini ketidakpastian dinamika global itu sudah meningkat Dan di 2020 itu naik lagi Ada indeks namanya Global Trade Index Nah itu ketidakpastiannya meningkat Makin tidak pasti maksudnya Makin tidak pasti Nah artinya bagi kita bagaimana Nah artinya kalau dalam kondisi seperti ini Semestinya ini kan satu pelajaran bagi kita Untuk memanfaatkan potensi ekonomi domestik kita yang besar Sehingga kita tidak terlalu banyak bergantung pada ekonomi luar Nah karena kalau ada apa-apa Seperti sekarang kan karena posisinya mungkin tidak pasti kondisinya Jika terjadi sesuatu hal yang tidak kita expect ya Tidak kita harapkan Ini kita punya bantalan yang cukup luas di dalam negeri Kita pasti punya pasar yang besar ya Kita berbeda dengan banyak negara-negara lain Terutama negara tetangga kita saja yang kecil-kecil Itu yang mereka lebih banyak bergantung pada ekonomi luar dibandingkan kita Jadi kita punya keuntungan sebetulnya Ya termasuk misalkan dalam kasus virus corona yang ada sekarang menyebar Itu yang lebih kena duluan kan negara-negara tetangga Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam yang dia memang lebih terbuka ya Secara laluitas barang dan orang Kita belum Oh iya iya betul Mudah-mudahan tidak Belum itu maksud saya bukan berharap Berharap masuk Artinya manfaatkan potensi kita sendiri di dalam ya Potensi di dalam negeri Nah ini sehingga kita Itu sudah dilakukan belum sih Pak Muhammad Faisal? Belum sih kalau kita melihat satu misalkan gini ya Apa kalau kita belum terlalu maksimal karena misalkan gini Kalau kita punya ingin membangun industri dalam negeri Seringkali kita masih banyak sekali bergantung terutama beberapa industri Itu bergantung pada komoditas luar sebagai bahan baku Jadi tergantung beberapa industri terhadap bahan impor itu sangat tinggi Sehingga terjadi gejolak global ini bisa jadi rentan terhadap dampaknya terhadap dalam negeri Begitu juga ekspor Kalau kita banyak bergantung pada satu dua negara tujuan ekspor Nah itu tadi Kalau misalkan terjadi apa-apa Ini susah kita untuk kemudian melakukan defensif Itu yang undang-undang sapu jaga tuh Omnibus law itu bisa gak memanfaatkan potensi ekonomi ke depan? Nah ini kan memang lagi nge-trend ini ya Jadi Omnibus law sendiri kan ini kaitannya diharapkan mempermudah investasi Investasi bagi asing atau bagi dalam negeri? Semestinya bukan hanya lagi asing ya Maka itu Mungkin juga dalam negeri Nah kita harapkan kalau dari idenya konsepnya ini kan Omnibus law memang menata Regulasi kita yang tumpang tinggi, yang komplikasi Sehingga memudahkan bagi investor Nah itu dari sisi konsepnya bagus Nah cuma seringkali kan ini dalam hal implementasinya Dalam hal perumusan regulasinya ini banyak hal-hal yang kemudian diterabas Yang harus kita mestinya secara hati-hati melihatnya Karena walaupun tujuan ini bagus untuk mengudah investasi Tapi bukan berarti ini secara teknisnya kemudian sejalan dengan itu Nah ini yang harus kemudian dikawal oleh beberapa macam pemangku kematian Iya dalam situasi global yang saat ini harusnya ini bisa Nah oke Ya gimana Mbak? Nih terakhir-terakhir nih kita kembali ke tadi Brexit tadi ya Ini sebagai bagian dari edukasi ke publik nih mitra idola Hal apa sesungguhnya yang membuat Inggris kok ngotot keluar dari Uni Eropa? Udah lama, lu kayaknya males banget dia di situ Pengen sendirian, kenapa? Ya sebetulnya sih memang karena satu antara Inggris dengan continental Europe itu Dia memiliki perbedaan karakteristik ya Jadi satu dari, kalau kita melihat dari sisi karakteristik ekonominya Tidak murni sama antara continental dengan Inggris Lalu yang kedua dari sisi mata uang juga Seringkali kan Inggris Lebih tinggi ya Pahun itu jauh lebih kompetitif ya Dibandingkan dengan Uni Eropa yang merupakan gabungan dari Kan Uni Eropa yang continental itu kan ada negara yang maju Ada negara juga yang hampir bangkrut Seperti Yunani sempat yang memasuknya Jadi tidak apa Variasi ekonominya di dalam Uni Eropa itu lumayan tinggi Padahal tuh di negara-negara di dunia Uni Eropa yang paling mapan ya Mereka ya United-nya ya Kebersatuan ya dibanding ASEAN misalnya Nah itu dia merupakan sebetulnya model ya Dalam hal integrasi ekonomi regional Karena dianggap dia sudah lebih maju Lebih kokoh Kemudian sampai kepada penyatuan mata uang Yang belum dilakukan oleh ASEAN Atau ya karena di Uni Eropa kan ada euro Nah di ASEAN kan tidak ada uang jadi satu regional Jadi itu menjadi model dengan otomatis dengan keluarnya Inggris Ini menggoyang ke kemapanan atau menggoyang ke keteladanan daripada Uni Eropa Jadi boleh dibilang secara potensi ekonomi Inggris merasa lebih baik sendiri daripada bergabung ya Dengan Uni Eropa Ya kan tentu saja ada pertimbangan untung rugi Ke Inggris apakah dia bergabung atau berpisah mana yang lebih untung rugi Nah ini ternyata yang lebih banyak rakyat ya Akhirnya berdasarkan referendum Kemudian memilih untuk berpisah Lebih banyak yang memilih Baik-baik Pak Mohd Faisal terima kasih Pak Oke sama-sama Demikian Mitra Idola Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohd Faisal PhD Terima kasih 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 Terima kasih.